Shalom, salam jumpa di Renungan Harian Kita, Sabtu 18 Juni 2022. Bacaan-bacaan suci hari ini, bacaan pertama diambil dari 2 Tawarik 24, ayat 17 sampai dengan 25. Injil diambil dari Injil Matius 6, ayat 24 sampai 34. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda pernah merasa khawatir? Kita semua pasti pernah merasakannya. Ada yang khawatir karena persoalan keuangan, karena persoalan kesehatan, ada juga yang khawatir karena masalah pekerjaan, anak pendidikan, bahkan sekadar masalah penampilan. Kekhawatiran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kegelisahan dan kekhawatiran membuat hati menjadi tidak tenang. Hati yang tidak tenang membuat kita tidak mampu berpikir secara jernih. Pikiran dan hati yang tidak jernih akan menghalangi kita untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kegelisahan ujung-ujungnya akan menuntun kita pada keputusan yang buruk. Kita diajak untuk menyadari bahwa berbagai tantangan akan selalu hadir dalam hidup kita. Hendaknya kita menghadapi itu semua dengan hati yang penuh kegembiraan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia bekerja bersama kita. Yesus mengatakan, Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kekelisahan dan kekhawatiran hanya akan merampas kebahagiaan hidup. Ada begitu banyak hal yang bisa kita temukan apabila kita tidak dikuasai oleh kegelisahan. Orang yang gelisah selalu terpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat keluar bahwa ada banyak hal yang berharga yang ditawarkan oleh Tuhan kepada dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Jangan pernah khawatir akan kehidupan. Melainkan bersyukurlah. Allah akan selalu hadir di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia akan menaungi kita dengan kuasa roh kudusnya. Maka, saudara-saudari yang terkasih, Marilah kita menjadi manusia yang selalu mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Jangan khawatir dan cemas kalau kita mampu menyerahkan perasalan hidup kita kepada Allah. Allah akan melolong kita. Yesus mengatakan, Jangan khawatir karena makanan, minuman, dan pakaian. Karena burung-burung di udara saja tidak menanam dan menuai, namun diberi makan oleh Bapak. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Maka, saudara-saudari yang terkasih, Marilah kita menjadi orang yang selalu berpengharapan kepada Allah. Jangan khawatir dan cemas supaya hidup kita selalu damai dan tenang. Dan jangan selalu mengandalkan diri sendiri, tapi selalulah berpengharapan kepada Allah supaya Allah menolong kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.